Ya baik, selanjutnya kita akan bergabung ke Istana Negara untuk melihat informasi terkini seperti apa. Kita akan bergabung bersama. Ya ini suatu nikmat yang sangat luar biasa. Hari ini saya bisa langsung berjumpa, bertatap muka langsung dengan Bapak Presiden, bisa bersalaman langsung dengan Bapak Presiden. Tadi saya sampaikan saya warga Boyolali, Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa kenal semualah dengan Boyolali dan sebagainya. Dan saya diberikan foto dengan tanda tangan langsung Bapak Presiden. Ini adalah kadu terindah saya menjelang pulang tahun besok tanggal 7 Oktober. Tadi banyak nasihat juga dari Bapak Presiden agar saya tetap menjalankan tugas menyesuaikan kondisi tubuh saya. Jadi saya terima kasih sekali Bapak Presiden bisa langsung bertemu dengan Bapak. Dan ini adalah suatu hal yang membanggakan. Sesuatu hal yang patut saya syukuri kepada Allah SWT. Sempat buat vlog, mata-mata? Sempat. Saya sempat foto selfie, saya sempat juga video, nanti saya sebarkan di sosial media. Pak Jokowi, Pak Bapak ini suka sama Raisa, Pak. Apa nggak pengen ngajak Pak Bapak? Pak Bapak, nanti saya minta sepeda lah dengan Bapak Presiden. Sama seperti Raisa. Pak Bapak, memang sempat cerita kalau Pak Bapak ini memang mengagumi sosok Pak Jokowi. Bisa diceritakan Pak, sebenarnya seperti apa? Ya, tadi saya sempat sampaikan Bapak Presiden, saya mengagumi karakter Bapak Presiden itu sejak beliau menjadi wali kota. Kemudian Gubernur Jakarta. Yang saya juga sempat berinteraksi, kemudian menjadi Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu berpikir diferensiasi. Mencari hal yang berbeda. Tidak suka birokrasi-birokrasi. Waktu beliau menjadi wali kota, banjir terjadi, banjir besar Jukungan Solo. Pada saat itu kunjungan Presiden biasalah. Tenda penuh. Habis selesai acara, kosong. Nah, beliau waktu kebakaran hutan 2015, ngecek betul. Kita melakukan proyek ketemu menunjukannya. Pak Jokowi langsung ngecek lokasi yang acara kosong betul. Di Kalimantan juga kosong. Saya langsung berpikir, wah ini seperti saat di Solo. Jadi saya mengakumi beliau. Sejak beliau menjadi wali kota sampai dengan sekarang. Banyak nilai-nilai positif dari beliau. Dan itulah yang harus kita telah adani. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada keburukan. Tetapi jangan kita lihat yang buruk aja. Cari yang positif-positifnya dan kita tiru. Itu yang saya ingin. Ya, koordinasi terus dilakukan dengan baik. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan penanganan bencana juga sudah semakin baik. Listrik sudah menyala, hampir sekitar 50%. Komunikasi juga sama. BBM sudah hampir 70% kondisinya. Dan memang di dalam penanganan darurat itu kita perlu waktu. Tidak bisa dalam H plus 1 semuanya harus normal. Ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, kalau kita melihat saat ini penanganannya sudah cukup baik. Nanti update terkait dengan korban, penanganan detail. Akan saya sampaikan konferensi PRSG kantor BNBB yang hari ini jam 15. Pak, kalau fasilitas listrik itu sekarang sudah pulih berapa persen sih Pak? Sebenarnya, listrik? Listrik kalau mendapat informasi tadi sekitar 50% lah. Belum semuanya. Jadi, itu adalah listrik dari PLN-nya sendiri maupun dari bantuan-bantuan jaset. Kalau telekomunikasi sendiri Pak? Sudah sebagian. Prosennya ada semua di laporan sini. Cuma saya nggak bisa buka. Kalau terkait tahu ya Pak ya, untuk pembubatan yang lain? Sudah masuk, masuk ke Donggala, masuk Sigi. Pak, isin jumlah korban terkini bisa dilakukan? 1.500 berapa gitu ya. Saya, nanti saya sampaikan pada saat konferensi PRSG, saya nggak bawa. Ini aja bicara yang ini aja ya. Pak, Pak, Pak. Ini apa saja Pak? Pak, Pak. Masukkan apa saja Pak? Masukkan ke Presiden tadi masukkan. Kami apa saja Pak tadi Pak? Ya, kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden terkait dengan apa yang kita sampaikan bahwa menerima bantuan internasional itu sudah tepat. Kita sifatnya welcome. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki. Kemudian penanganannya cepat, koordinasi seperti apa dan sebagainya. Jadi, kita banyak tadi sempat berbicara, saya sampaikan juga pengalaman. Pak, Pak. 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 Soal tujuh kecamatan di Sigi yang masih belum? Kemarin, kalau perkemarin tinggal empat. Namanya saya lupa. Awalnya tujuh, sekarang jadi tiga. Perbaikan di dua hal, di tiga kecamatan yang sudah masuk itu misalnya apa saja, Pak? Ya, pertama bisa pasukan bisa masuk sana, aparat bisa masuk, distribusi logistik, perbaikan-perbaikan darurat, tim besar mencari korban, dan sebagainya. Pak, khusus bantuan luar negeri, Pak. Khusus bantuan luar negeri ada spesifikasi, Pak? Mereka khusus bantu buat apa dan apa yang diutamakan? Bantuan internasional itu tidak. Bisa suka-suka. Oke. Harus sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia. Awalnya ditetapkan enam kebutuhan utama, yaitu transportasi udara, pesawat dengan bisa landing dengan bandara 20 meter. Kemudian tenaga medis, rumah sakit lapangan, yang ketiga jenset, yang keempat water treatment, yang kelima walking. Kemudian yang keenam, apa ya lupa saya, tapi setelah kita evaluasi, yang kita butuhkan hanya transportasi udara, jenset, tenda, yang tadi yang keenam tenda, tenda, dan water treatment. Nah, sekarang bantuan sudah masuk. Sudah kita pilih lah. Awalnya banyak sekali negara yang mengajukan kepada pemerintah Indonesia. Tetapi setelah kita lihat apa yang akan dibantu, maka disortir. Ada beberapa negara, selain itu juga ada negara-negara yang akan mengirimkan bantuan dalam bentuk uang. BNPB telah membuka nomor rekeningnya, yang nanti akan disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, sehingga mereka mengirimkan uang yang kemudian kita belanjakan. Kemudian, kebanyakan nanti akan kita belanjakan untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu memerlukan biaya yang lebih besar daripada penanganan darurat. Jadi penanganannya masih panjang. Sekarang kita fokus pada tanggap darurat. Fokusnya pencarian penyelamatan korban. Bantuan untuk para pengungsi, penanganan pengungsi. Perbaikan-perbaikan darurat. Itu fokus. Kemudian, setelah itu kita akan masuk namanya fase transisi darurat menuju ke pemulihan. Berapa waktunya? Ya nanti kita tentukan berdasarkan rapat koordinasi yang ada. Setelah itu rehabilitasi dan rekonstruksi selama dua tahun. Pak, untuk jumlah negara, kalau kemarin 16 sampai hari ini ada penambahan ya Pak? Ada beberapa, tapi saya tidak hafal. Kira-kira tambah berapa Pak? Ya kira-kira berapanya kan ada di sini. Kalau negara yang mencari 600 miliar, apakah itu masih ada? Masih, masih. Jadi untuk darurat, Kementerian Keuangan telah menyamburikan 560 miliar rupiah. Dan itu kita gunakan untuk darurat, belum semuanya habis. Itu kita gunakan operasional personil, untuk aktifasi posko, untuk belanja logistik dan keperluan yang diperlukan dalam kondisi darurat. Tetap dalam hal ini, pemakaiannya itu tetap akan jautit nantinya. Meskipun dan menggunakan bantuan-bantuan yang ada. Apakah ada estimasi untuk rekonstruksi sama rekonstruksi? Belum. Kencana aksinya belum ya? Belum, masih disusun. Pak Tomo, izin karena ini kan masih fokusnya kepada pengamatan. Apakah untuk ketersediaan alat berat, ekskampan dan lain-lainnya sudah tersedia, sudah cukup? Atau masih butuh bantuan? Masih berdatangan. Kalau kemarin 25 unit, 25 unit alat berat sudah ada. Dalam perjalanan kemarin 21, saya belum tahu berapa yang nyampe. Nanti dalam konfrensipas Kementerian PINU akan menyampaikan. Ya, bantuan dari luar pulau dan juga masih berdatangan. Khususnya untuk membantu proses evakuasi yang paling berat adalah di daerah-daerah yang seperti Pernas, Balaroa. Yang mengalami keamblesan dan pengangkatan. Kemudian juga yang lumpur, likuifaksi. Seperti di Petobo, Jono-Oge, di wilayah Susigi yang lebih luas daripada Petobo. Dan beberapa tempat yang rumahnya berhilang. Tapi sampai saat ini proses evakuasi masih dilakukan. Oke, cukup? Saya belum apa-apa. Ya, Pemirsa, demikian pernyataan dari Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas. BNPB menyebutkan bahwa mereka terus akan koordinasi terkait dengan informasi terkini yang dilakukan untuk mengetahui informasi terkini di Palu dan juga nanti jam 15 waktu Indonesia Barat akan ada konferensi pers yang dilakukan oleh BNPB. Sementara itu juga diinformasikan bahwa sudah ada juga bantuan dari luar negeri walaupun bantuan ini semuanya tidak diterima secara keseluruhan karena juga akan disortir kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.